Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Baik ya Untuk pertemuan kali ini kita akan Sedikit membahas update-an disini ya teman-teman Yaitu adanya penambahan pihol sebagai DHCP Jadi ibarat seperti adwar home yang berfungsi sebagai DHCP server Tentunya juga pihol bisa melaksanakan hal demikian Nah baik untuk teman-teman yang ingin mencobanya silahkan Dan nanti tolong diperhatikan ya instruksi-instruksi yang Saya berikan di tutorial ini teman-teman Untuk yang lainnya tidak ada update-an ya Dan saya masih menggunakan OC only versi 21 Yang keluaran 250922 teman-teman Disini saya menggunakan versi 21 dikarenakan Docker belum bisa berjalan maksimal di OpenWrt versi 22 Jadi seperti itu alasannya ya Nah baik untuk yang lain sama seperti sebelumnya teman-teman Tidak ada yang berubah ya Modem, service, tentunya hanya ada OpenClass, SpeedLimiter, ZeroTier, dan Terminal Nah disini yang baru Ya itu adanya penambahan docker disini ya Bisa dilihat teman-teman Jadi untuk dokernya nanti tidak perlu disetting ya Kecuali jika ingin menambahkan seperti portainer, MB, dan lain sebagainya Namun yang disini yang terinstall hanyalah P-Hall teman-teman Dimana P-Hall disini sudah menggunakan MacPlan ya Untuk menghandle koneksi internet dari luar Jadi seperti ini ya teman-teman Di network juga tidak ada yang berubah Sama seperti sebelumnya Untuk di bagian settingan DHCP DNS Diisi dengan DNS Google Maupun dikosongkan sama ya teman-teman Karena ini sudah versi P-Hall DHCP Sehingga bagaimanapun Koneksi tetap di handle dari DHCP P-Hall nya Nah baik disini Untuk mengakses P-Hall Atau kita pastikan dulu ya Disini teman-teman Disini sama sekali DHCP tidak ada yang terdeteksi Dan tidak ada yang aktif Kemudian di sistem apa namanya Interface network itu juga Di bagian LAN tidak ada yang aktif ya teman-teman Kita masuk ke DHCP server Disini sudah tercentang Ignore interface Kemudian di advanced setting juga Sudah tidak tercentang di dinamik DHCP nya Seperti itu ya teman-teman Nah baik disini ada MacPlan Ini adalah MacPlan dari P-Hall nya ya Dan saya menggunakan dual modem sekarang teman-teman Yaitu modem USB tethering dan modem rakitan di W10 Nah baik kita akan mengakses P-Hall nya disini Jadi disini saya sudah tambahkan tab menu ya Sebenarnya disini tab modem Tapi saya ganti menjadi P-Hall teman-teman Atau silahkan teman-teman ganti Sudah ada tutorialnya juga Atau menambah dan sebagainya Akan tetapi untuk mengakses P-Hall nya dengan cara manual itu bisa mengetikan IP 192.168.1.10 Teman-teman Jadi seperti itu ya Jadi langsung diarahkan ke halaman P-Hall Dan tentunya tampilan masih seperti ini dikarenakan kita belum login Nah silahkan teman-teman klik tombol login disini Kemudian untuk passwordnya adalah Indonesia Huruf kecil semua ya teman-teman Indonesia Seperti ini Kemudian kita klik login Nah tampilannya akan seperti ini Kemudian bar-bar yang terpisah-pisah ini akan semakin mengecil jika semakin lama digunakan teman-teman Misalnya jika sudah 6 jam sudah 10 jam ya Disini tentu barnya akan semakin kecil ya Untuk memperlihatkan total bar yang total jam yang sudah kita lewati Tentunya Kan tetapi terbatas sampai 24 jam ya teman-teman Nah baik bisa diperhatikan disini untuk top permitted domain itu adalah domain-domain yang kita request ya Yang client request pada saat berselancar di browser Kemudian disini ada top block domain Ini adalah domain-domain yang diblokir teman-teman ya Jadi semua domain yang kena block itu masuknya disini daftarnya seperti itu Nah baik disini adalah top client Itu adalah yang paling atas tentunya adalah client yang paling banyak melakukan request Seperti itu teman-teman Dan disini adalah top client block it only Jadi semua client yang apa namanya Aksesnya terkena blokir iklan ya tentu akan muncul disini Seperti itu ya Namun disini hanya client total dan disini top client block it only Seperti itu teman-teman Jadi maksudnya saya tidak bisa terlalu menjelaskan karena saya juga baru masih mempelajari ya Untuk p-hole ini Nah baik untuk query lognya disini lebih lengkap teman-teman Bisa kita lihat semua dan di query log ini Apa-apa yang client akses dan terbuka seperti ini ya Ini bisa langsung kita blokir dimasukkan dalam blacklist teman-teman Jadi sebenarnya jika dibandingkan dengan penggunaan ad guar home ya Ini lebih user friendly teman-teman Karena semua tampilan menunya fungsi-fungsi menunya itu Sudah disertakan untuk lebih mempermudah penggunanya Seperti itu ya Nah baik kemudian disini adalah query log Kemudian disini adalah long term data Untuk melihat data Disini ada ringnya ya teman-teman Bisa untuk lihat data hari ini Seperti apa misalnya Untuk melihat data 2 hari 7 hari 30 hari Seperti itu ya Untuk grafiknya Sedangkan untuk query lognya bisa dilihat Misalnya hari ini Inilah query-query yang diakses oleh client ya Semua client yang terkoneksi Kemudian disini ada top list juga Ini lebih memberikan informasi lengkap ya teman-teman Ketimbang ad guar home sebenarnya Kemudian masalah blocking Saya rasa sama teman-teman Tidak ada bedanya kan Tetapi masalah user friendly Yang ini lebih bersahabat Karena lebih memberikan informasi yang sangat jelas dan lengkap Kemudian disini adalah blacklist ya teman-teman Jadi kita jika kita ingin menambahkan secara manual blacklist Yang kebetulan tidak ada di list Otomatis tentu bisa kita tambahkan disini ya Kemudian ada pilihan untuk tambahkan dengan model domain Ataupun dengan regex teman-teman Jadi disini saya sudah ada Kebetulan ini lolos ya Dari Apa namanya Dari cekalan yang otomatis Sehingga saya masukkan seperti ini teman-teman Nah kemudian di whitelist tadi bisa dilihat Kebetulan Phole ini bisa diakses dengan domain ini ya Bisa diakses dengan domain ini Tetapi seperti ini teman-teman Makanya saya block seperti ini ya Kemudian Tokopedia juga tadi sempat Akses dan naik Makanya saya masukkan juga di whitelist teman-teman Nah untuk di bagian group Ini belum terlalu saya mengerti ya Di bagian group Akan tetapi Di bagian group ini Yang saya gunakan adalah addlist teman-teman Karena disinilah Opsi blocker yang ingin kita pasang ya Jadi seperti itu Ini adalah default dari phole nya Sedangkan yang ini saya yang nambahin teman-teman Jadi saya menggunakan OISD Blocker ya OISD list Untuk saya gunakan sebagai list blocking teman-teman Sedangkan yang lain Saya juga masih belum mengerti ya Mungkin ini Entah lah Nah baik Untuk Jika ingin disable Misalkan ya Disable Ada website tertentu yang tidak bisa dibuka Menggunakan phole ini Ini bisa langsung kita disable disini teman-teman Jadi disini ada status Aktif Kemudian misalkan Saya disable ya Tentu disini akan warna merah dan offline teman-teman Nah kemudian klik enable lagi Kemudian enable disablenya itu ada Bisa menggunakan rentang waktu ya Bahkan ada custom time Nah baik untuk di bagian Yang sering saya gunakan ya Cuman disini ya teman-teman Add list Menambah list tadi Kemudian Di bagian tool Apa ya Di bagian tool adalah untuk mengupdate list teman-teman Jadi kita tinggal klik disini untuk mengupdate list blocker domain ya Seperti itu Nah baik disini untuk network Perlu saya jelaskan juga ya teman-teman Karena semua network terdeteksi disini Baik client maupun Apa namanya Maupun router ya Seperti itu Jadi teman-teman perlu perhatikan bahwa ETH1 Sebenarnya tidak bisa digunakan Karena sudah digunakan oleh Pihol teman-teman Jadi ETH1 jangan dipakai ya Karena digunakan oleh Pihol Jadi misalnya teman-teman punya modem Yang kebetulan terdeteksi sebagai ETH Itu disini saya sudah sertakan Apa namanya Sebentar ya teman-teman Kita buka dulu File manager Kemudian folder etc Kemudian folder config Disini saya sudah sertakan Mektodong ya Mektodong Jadi saya buktikan dulu disini teman-teman Kebetulan STB saya itu Outputnya Atau LAN nya itu Menggunakan USB Tulan teman-teman Ya tentunya Karena saya ngejar speed ya Biar bisa di atas 100 Nah makanya saya menggunakan USB Tulan Yang pasti Itu sudah pasti ya Terdeteksi sebagai ETH teman-teman Makanya Disini Saya Todong ke ETH2 Biar Begitu online Maksudnya begitu Itu nyala ya STB nya Itu tidak langsung Ke ETH1 Melainkan dia dipaksa Ke ETH2 Jadi bisa dipastikan Disini teman-teman Disini terdeteksi ya ETH2 Tidak ada ETH1 Jadi langsung Langsung ke ETH2 Kemudian dikonfigur disini Bisa kelihatan juga Bahwa ETH2 nya Saya bridge ke ETH0 Karena saya fungsikan sebagai LAN Jadi seperti itu teman-teman Jadi diingat ya Harap diingat Bahwa ETH1 Jangan dipungsikan disini Sebaiknya Sebaiknya Jika punya Modem yang terdeteksi Ke ETH itu Sebaiknya diberi Mek todong Biar Maksudnya Biar di ini ya Diarahkan ke ETH2 Dan seterusnya Teman-teman Intinya Jangan ETH1 Itu saja sih Namun jika pengguna Modem USB 0 Atau T3 Itu tentunya Tidak ada masalah ya Teman-teman Tidak perlu ditodong Kecuali Sama dengan pengguna Modem rakitan Tidak perlu ditodong juga Karena dia terdeteksinya Di W10 ya Kalau tidak salah Juga modem Huawei E5372 Juga terdeteksi Sebagai W10 ya Teman-teman Seperti itu Jadi biasanya Modem-modem stick sih Biasanya ke ETH1 Seperti E3372 Dan Varian-variannya Nah baik Saya rasa itu ya Tidak usah Digunakan ETH1 Karena sudah Digunakan oleh P-hole Nanti akan error Teman-teman Jika masih dipaksakan Untuk menggunakan ETH1 Meskipun disini Di device Memang Tidak kelihatan Terdeteksi Untuk ETH1 Ya disini Tidak ada ETH1 Terdeteksi Yang ada Cuman U-Tune USB 0 Kemudian ETH2 ETH0 Jadi ETH1 Tidak ada Sebenarnya Nah baik Jika saya tidak Todong Tentu ETH1 Apa Tentu USB toolan saya ini Pasti akan mengambil ETH1 Makanya ditodong Teman-teman Selanjutnya Di kembali Ke P-hole ya Untuk bagian Setting Nah teman-teman Bisa lihat disini Untuk clear lock Clear lock Clear lock Clear lock Clear lock Plus lock Plus network Restart Dane Resolver Kemudian P-hole nya ini Bisa di restart Bisa dimatikan juga Bisa di restart Disini ada tombolnya Sudah lengkap Jadi yang Saya sering gunakan Cuman itu Nah teman-teman Nah kemudian Disini Untuk membuktikannya Lagi bahwa Disini sudah menggunakan DHCP server Nah disini settingan DHCP server nya Teman-teman Jadi dicentang disini Masukin IP Kemudian Semua klien Akan terdeteksi disini Jika tidak sebagai DHCP server Akan Otomatis Tidak ada klien Yang akan terdeteksi disini ya Tentunya Akan terdeteksinya Di OpenWRT Teman-teman Di bawah sini Oke Saya rasa Itu saja ya Ini hanya Firmware Untuk Uji coba Tentunya juga Untuk teman-teman Teman-teman yang masih penasaran Dengan Penggunaan Pihol Apalagi dengan Pihol Sistem DHCP Silahkan teman-teman Oke Saya rasa cukup Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.